Soal debat kemarin, Saudara Presiden Jokowi Dodo juga angkat bicara. Menurut Presiden Jokowi Dodo, saling serang tidak apa-apa asal menyoal kebijakan dan visi misi, bukan serangan ke pribadi Capres. Presiden Jokowi Dodo menilai debat ketiga ini kurang menampilkan substansi dan visi dari para calon Presiden. Debat kemarin yang lebih terlihat justru saling serangnya. Jokowi Dodo pun menyoroti saling serang antar Capres dan juga Cawapres di debat ketiga ini. Presiden Jokowi Dodo bahkan mengatakan bahwa debat Presiden sebaiknya di format lebih baik lagi ke depannya. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya tidak apa-apa asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Sehingga debatnya memang perlu di format lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Ya Saudara, Presiden Jokowi Dodo bilang nih, debatnya substansi dan visi-misinya tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling serangnya. Dan juga menyatakan bahwa debat perlu di format lagi. Nah, kita ulas bersama Saudara, bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Jadi menurut Prof, pendapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo? Substansi visi-misi itu nggak terlalu kelihatan nih. Lebih banyak saling serangnya? Ya, ada benarnya juga. Mungkin tidak seluruhnya benar, maksudnya kritik Pak Presiden itu, bahwa semalam ada juga debat substansi ada. Ada, oke. Begitu. Nah, ini tergantung memang dalam satu hal ya, ada batasan yang memang orang bisa mengatakan pada bagian yang ini, ini sebenarnya debat substansi. Tapi ada, bisa juga orang mempersepsikan ini sebenarnya serangan pribadi gitu loh, lebih, bukan pada substansinya gitu loh. Oke, kalau serangan pribadi contohnya apa nih, Prof? Misalnya waktu Panis mengatakan masalah etika itu, dia mengkaitkan bahwa seorang yang nanti punya posisi tinggi, seperti juga mungkin Menteri maksud dia, Menteri Pertahanan itu, itu standar etiknya harus tinggi gitu loh. Tapi pada bagian ini, kalau saya menilai ya, lebih banyak bahasa anak sekarang itu maksa sih sebenarnya. maunya memang menyerang Pak Prabowo gitu loh. Artinya dipaksakan, dia mengambil posisi, itu wakil Anda itu kan bermakna, ya, menjadi kontroversial dalam seluruh rangkaian keputusan MK dan seterus-seterusnya itu. Nah, itu juga debatable sebenarnya. Tapi kan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan substansi debat malam ini tentang pertahanan keamanan politik luar negeri dan seterusnya begitu. Baik. Pertanyaan umum bahwa misalnya, seorang pemimpin memegang etik gitu, itu kan berlaku di semua hal. Besok misalnya saya bayangkan ya, debatnya tentang energi. Nanti bisa lagi dipaksakan gitu. Keluar lagi tuh masalah etik itu. Jadi, dalam konteks ini saya melihat sekali, Pak Prabowo itu memang marah dia sebenarnya gitu. Marah betul dia, kesal gitu ya. Sampai responnya sedemikian rupa, dia mengatakan Anda tidak pantas bicara etik. Setelah itu saya mungkin, dan juga mungkin pemirsa yang lain, menerka-nerka itu ya, Sir. Misalnya, apakah ada dasar misalnya Pak Prabowo mengatakan, Anda khutbah etik, Anda sendiri juga, tiga laku Anda, bisa juga dinilai sebagai, hal yang belum unethical juga. Saya merabak-merabak kemana. Mungkin ya misalnya ya, apakah maksudnya, flashback ke 2017, ketika ada kampanye, ayat dan mayat gitu loh. Kan orang juga bisa mengatakan, Anda tidak etis kampanye, kira-kira mungkin begitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi, saya juga tidak tahu gitu loh. Nah tapi, bagi Pak Prabowo, jelas sekali dia mengatakan, Anda keluar dari topik gitu loh. Kalaupun tidak keluar, sedikit maksa lah. Ya kalau kita bicara etika itu kan umum ya. Apapun yang mengadebat, nanti bisa dikaitkan lagi begitu. Oke. Prof, tapi kalau kita lihat dari keseluruhan debat, tadi seperti kata Anda, ada, memang ada bagian yang tidak terlihat substansi. Tapi kalau dipresentasikan begitu, ini komposisinya seperti apa? Di antara substansi, visi-visi, dan juga saling serang, personal. Seingat saya, sebenarnya, soal serang menyerang personal itu, yang paling dramatik itu, mungkin diingat Pak Mirza juga, momen satu sebenarnya pada waktu Pak Anies bilang, soal penguasaan lahan 340.000 hektare, kenapa tidak dibuatkan saja, buat rumah prajurit gitu loh. Ya kan begitu kan? Nah ini kan juga sebenarnya maksa, ya bahwa orang, ya dulu, siapapun, tidak hanya mungkin Pak Prabowo, berapa banyak orang yang punya penguasaan lahan puluhan ribu hektare untuk HPH ya, biasanya itu kan HPH, ya atau tambang dan seterusnya gitu loh. Nah pertanyaannya, apa kaitannya dengan perumahan TNI? Kan dua hal yang berbeda begitu loh. Ya, jadi ini kayak debat kusir aja gitu loh. Jadi maksa sih sebenarnya, ya walaupun kita paham, bahwa politik adalah seni membuat delegitimasi terhadap lawan politik, sekecil apapun kesempatan yang ada gitu loh. Ya, jadi, tapi mungkin ini yang dikritik oleh Pak Jokowi juga. Yang satu lagi yang tadi, persoalan, mengungkit lagi persoalan wakilnya Pak Gibran itu, gitu loh. Jadi, itu yuk, di luar itu, ya menurut saya sih, masih on the track lah, masih bicara. On the track ya, substansi visi-visinya masih ada. Tapi kalau kita lihat juga nih, akhirnya bermuara pada Presiden Jokowi Dodo nih, debat pertama, kedua, tidak berkomentar, debat ketiga nih, akhirnya berkomentar, dan meminta agar format debat Pilpres ini diperbaiki. Nah, sebelum dijawab itu, saya mau minta komentar dari Prof. Hamdi Muluk dulu nih, sebagai psikologi politik. Kenapa akhirnya pada debat ketiga ini, baru Presiden Jokowi Dodo berkomentar? Mungkin kalau kita lihat, apa, bentuknya lah ya. Kalau yang pertama ya, serangannya tuh masih, belum setajam sekarang untuk, menyasar personal, begitu lah. Dan juga reaksi Pak Prabowo juga enggak, sepertinya enggak sempat semarah ini, gitu loh. Jadi, kalau kita lihat itu kan memang, ini, betul-betul menimbulkan reaksi, emosional, personal yang lebih kuat, gitu loh. Nah, pada waktu debat pertama kan, Prabowo-nya masih bisa senyum-senyum, saya lihat gitu, diserang gitu. Bahkan waktu diserang soal, apa ya, soal Ham ya, dia masih bisa tenang, gitu loh. Tapi mungkin saya enggak tahu ya, apa, dia kesal betul gitu, kelihatan itu dia kesal, soal, di dua titik itu, saya lihat tadi gitu. Sehingga akhirnya, Presiden Jokowi Dari juga melihat, bahwa ini, saling serang personalnya nih, semakin mengerucut, semakin terlihat ya. Jadi, itu yang jadi pembicaraan publik, ketimbang, membahas soal visi misi, dan juga adu gagasan, pasal capres, pasal debat, begitu ya. Pak Presiden, ingin memberikan, kesan saja, apa, pesan gitu loh, untuk, misalnya ada dua debat lagi, supaya kembali kerel lah, kira-kira begitu. Jadi, KPU membuat rambu-rambu, sungguhpun nanti, bahwa misalnya, pertanyaan menyerang personal, itu kan muncul ketika, pertanyaan bebas ya. Betul. Bukan panelis ya. Dari panelis kan, substansi betul. Jadi, pertanyaan bebas dari kandidat. Nah, itu harusnya, KPU membuat rambu-rambu, walaupun ini pertanyaan bebas, koridornya tetap, tema, substansi, tema, visi misi, bukan misalnya dimanfaatkan, untuk melihat celah, menyerang orang, secara kelemahan personal, begitu. Oke. Ya, mungkin kalau dicari-cari ya, setiap orang ada aja kelemahan personalnya. Nanti kita manfaatkan, kita bungkus dengan topik, gitu kan. Tapi menurut saya, saya setuju, ini tidak terlalu elegan lah. Kalau kita mau maksudnya, debat ini adalah kritik kebijakan, ya kebijakan yang kita kritik, gitu. Jangan mengkritik personal, begitu ya. Ya, betul. Kedepannya menurut Anda, nanti setelah dapat kritikan, bisa kita katakan seperti itu, dari Joko Widodo, minta format debat pilpres ini diperbaiki. Langkah dari KPU seperti apa menurut Anda, untuk dua debat kemudian? Ya, mungkin ya paling mungkin, itu menurut saya menegaskan lagi, pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kandidat itu, ya memang harus relevan, sesuai dengan tema, jadi mempertanyakan visi-misi, begitu. Itu yang paling mungkin, menurut saya, gitu. Jadi, pada saat pertanyaan bebas ya, dari Capres, ini yang perlu diberikan sejenis aturan, begitu ya Prof, sehingga tidak melenceng dari debat nanti, dari tema debat, begitu ya Prof. Saya tidak begitu yakin juga, misalnya, karena waktu pendek ya, kandidat-kandidat mungkin bekejaran dengan persoalan bahwa elektabilitas perlu dikerek, gitu loh. Sekecil apapun kesempatan untuk melakukan legitimasi terhadap diri sendiri, dan delegitimasi terhadap lawan, lawan itu akan dilakukan, begitu. Karena waktu sudah semakin pendek menjelang 14 Februari, gitu. Oke, jadi saling serang pribadi maupun substansi juga masih akan mewarnai ya, debat ketiga dan dua debat terakhir nanti ya Prof ya. Terima kasih, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.